Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel aku Mama Alma Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari Sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau Dan tinggal di kontrakan sederhana Teman-teman gimana nih kabarnya kalian hari ini Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Untuk kalian yang mungkin lagi kurang sehat Mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali Dan dapat beraktifitas seperti sedia kala Amin amin ya Allah ya robbal alamin Dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini Aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil Dan tak lupa aku juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada kalian semua yang udah sering nontonin video aku yang sederhana Dan juga udah subscribe channel aku ini ya Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin ya Allah ya robbal alamin Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Bantu support aku ya Dengan ditekan tombol subscribe-nya Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Insya Allah jika tidak ada halangan Video terbaru akan tayang di hari Senin Rabu Dan juga Jumat jam 5 sore Teman-teman semuanya Inilah aktivitas aku di pagi hari ya Sekitar jam 8an Dan ini almahira sudah bangun Jadi kalau bocil sudah bangun Waktunya ini kasur diangkatin dulu Karena ini tuh kan aku kontrakannya tuh sempit ya teman-teman Cuma 3x6 meter persegi aja Jadi kalau misalkan kasurnya digelar terus Ini tuh akan nyempit-nyempitin Dan gak leluasa buat dia main Jadi yaudah pokoknya setiap dia bangun tidur Pasti kasurnya aku angkatin dulu Nah setelah itu seperti biasa aja aku sapu-sapuin dulu ya Ini di bawahnya Menjalani aktivitas seorang ibu rumah tangga Emang gak jauh-jauh ya kerjaannya Dari dapur, sumur, kasur Terus aja itu berulang-ulang, muter-muter Tapi mau gimana lagi ya teman-teman Karena itu yang memang jadi kodratnya seorang ibu gitu ya Seorang ibu rumah tangga Tidak dipungkiri ya Ada beberapa waktu dimana aku ngerasa capek, bosen Mungkin bunda-bunda juga ada yang sama kayak gitu ya Pasti ada satu waktu dimana kita ngerasa lelah, jenuh gitu ya Yaudah kalau misalkan lagi lelah, lagi jenuh Kita istirahat dulu Tapi setelah itu kita harus sadar lagi ya Kita balik lagi Dan harus tetap menjalani aktivitas ibu rumah tangga Yang memang sangat melelahkan ini gitu kan Ngomong-ngomong maaf ya teman-teman Ini bocil aku mau in frame Katanya ya Allah Kata aku kan bilang Adik jangan ya Tapi tetap aja dia seperti itu Maklum ya teman-teman Namanya juga bocil gak bisa diatur semau kita Pokoknya masih semau dia aja ya Kalau teman-teman dan bunda-bunda gimana nih Kalau lagi ngerasa bosan Lagi ngerasa jenuh apa yang kalian lakukan Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Kalau aku pribadi ya Kalau misalkan lagi bosan Lagi jenuh Lagi bete gitu kan teman-teman Aku tuh pasti bilang sama ayah Alma Kalau aku lagi kurang mood Dan aku minta dia untuk nge-handle anaknya Gitu ya Dan itu penting banget ya teman-teman Kita tuh memang harus banget punya suami Yang menjadi support system Dan mau bekerja sama dengan kita Jangan sampai karena kita lagi ngerasa stress Lagi ngerasa mager gitu ya Anak kita jadi sasarannya Jadi kalau kita ngerasa udah emosinya udah gak bisa terkendali gitu kan Misalkannya ya Nah kita tuh harus langsung bilang ke suami Untuk suami aja yang ngurusin bocil ya teman-teman Apalagi kalau bocilnya lagi di masa toodler Masa aktif-aktifnya itu kan Masya Allah banget ya teman-teman Haduh Rapi sedikit diberantakin lagi Rapi sedikit diberantakin lagi Dan itu rasanya Kalau kita lagi moodnya gak baik Rasanya tuh pengen marah gitu ya Tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman Namanya kodratnya anak kecil ya pengennya ngerantakin mulu gitu kan Dan ini aku mau ikatin dulu rambutnya Almaira ya Karena rambutnya tuh kalau gak diikat pasti berantakan banget Dan ini bocil ya itu gak betah banget yang namanya diikat teman-teman Ini pasti sebentaran doang ntar dicopot lagi Begitulah mungkin anak teman-teman dan bunda-bunda Ada juga yang sama kayak gini ya Gak betah diikat rambutnya Nah jadi seperti ini ya Kondisi di dalam kontrakan aku Ini si kasur besarnya Kalau Almaira udah bangun Kita semua udah bangun Ini aku angkatin seperti ini Dan aku gantikan dengan kasur kecil itu Kasur kecil itu biasanya tuh ditaruh Aku taruh di belakang pintu ya teman-teman Tapi kalau siang hari yaudah Aku taruh disitu aja Terkadang itu buat ayah Almaira tidur Atau enggak Kalau misalkan ada saudara yang nginep Nah tidurnya pakai kasur itu ya teman-teman Dan itu kalian bisa lihat sendiri ya Kondisi kontrakan aku ini Kondisi temboknya aja ya Allah Banyak coretan-coretan Itu kerjaannya Almaira teman-teman Terakhir ini tuh di chat Bangun berapa ya Pas Almaira lahir deh Usia Almaira 4 bulan Pas kita masih di kampung teman-teman Nah itu aku chat Eh aku chat Suami aku chat ulang ya teman-teman Nah berarti sekarang udah sekitaran 2 tahun setengah ya Ini si chatnya ini Dan itu udah pada item-item Seperti ini ya teman-teman Insya Allah adalah Nanti kalau misalkan ada waktu lagi Kita lagi di kampung gitu ya Bisa di chat ulang lagi Biar lebih rapi dan lebih bagus ya Karena kalau misalkan mau chat ulang Dan ada Almaira gitu Kayaknya gimana gitu ya teman-teman Ribet aja gitu ya Mudah-mudahan aja nanti Kalau kita lagi di kampung Ayah Almaira disini Bisa di chat ulang lagi Ini kontrakannya Sebenarnya dalam hati itu Kayak kurang pede gitu ya teman-teman Kalau misalkan mau nge-record Bersih-bersih rumah Atau bersih-bersih kontrakan Karena kalian juga lihat sendiri ya Kalau kondisi kontrakan aku tuh seperti ini Jadi jujur aja dalam hati Kadang aduh gak pede banget gitu ya teman-teman Tapi yaudahlah gak apa-apa gitu kan Lumayan juga buat nambah-nambah durasi Buat nambah-nambah jam tayang gitu ya teman-teman Kalian tolong bantuin aminin aja ya Mudah-mudahan suatu hari nanti Mama Alma bisa nge-vlog di rumah Mama Alma sendiri Dan untuk teman-teman Dan bunda-bunda yang udah punya rumah Masya Allah tabarakallah Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kalian sudah miliki ya Dan mudah-mudahan Rizkinya semakin Allah lancarkan Dan apa-apa saja yang sedang kita usahakan Apa-apa saja yang sedang kita inginkan Mudah-mudahan segera Allah kabulkan Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Dan bagi kita-kita ini Yang masih ngontrak Kontrakannya kecil Gak apa-apa ya teman-teman Gak usah berkecil hati Gak usah minder Walaupun mungkin tetap aja ya Dalam hati Tapi gak apa-apa ya teman-teman Seenggaknya kita sudah berusaha Kalau mau ngonten Gak apa-apa Ngonten aja Nanti masalah hasilnya Bagaimana entar aja ya Syukur-syukur Alhamdulillah bisa sukses Tapi kalau misalkan gagal Juga tidak apa-apa ya Seenggaknya kita sudah berusaha Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sebaik mungkin Yang kita bisa gitu ya Nanti masalah hasilnya Biarkan Allah saja Yang memberikan jalannya Alhamdulillah Tadi aku sudah selesai Sapu-sapu Dan aku juga sudah selesai Ngelap-ngelap Meja tipi ya Nah selanjutnya ini Aku mau beres-beresin dulu Di atas kulkas aku Karena lumayan berantakan juga Mungkin teman-teman Dan bunda-bunda Ada juga yang sama ya Pasti selalu naruh Barang-barang di atas kulkas Sama kayak aku ini Nah jadi aku mau Lap-lap juga ya teman-teman Karena debunya itu Ampun deh Kayaknya kalau Tiga hari sekali itu Enggak cukup ya teman-teman Minimal itu Dua hari sekali Atau enggak Tiap hari sih harusnya mah Karena itu debunya itu Emang bener-bener kayak Tebel banget gitu loh Kalau dibiarin berhari-hari ya Masya Allah Kalau ngeliatin konten Teman-teman yang pada bersih-bersih Aku juga kayak pengen banget Bersih-bersih gitu ya Jadinya semangat lagi ya Kalau nontonin orang Yang bersih-bersih Kita juga pasti jadi semangat Untuk ngebersihin rumah kita Tempat tinggal kita ya teman-teman Biar lebih nyaman juga Untuk ditinggali Ya walaupun Kontrakannya kecil Tapi kalau rapih dan bersih Pasti tetap nyaman juga kan Ya walaupun Enggak rapih-rapih banget Gitu ya Enggak serapih tempat tinggal Teman-teman Dan mudah-mudah semua Tapi segini juga Masya Allah Tabarok Allah Udah Alhamdulillah Karena bagaimanapun tempatnya Bagaimanapun kondisinya Kita harus tetap selalu bersyukur Dengan apa yang kita miliki ya Teman-teman Mudah-mudahan juga Kita selalu menjadi orang Yang pandai bersyukur Atas nikmat Yang sudah Allah Berikan kepada kita Amin Ya Allah Beberapa jam kemudian Gitu ya Nah beberapa jam kemudian Ini teman-teman Tadi aku udah selesai Bersih-bersih rumahnya Ya rapih-rapihin Nah ini setelah mandi Setelah beres-beres Gitu ya Nah ini aku tadi kan Sambil beres-beres tuh Aku juga sambil nyuci ya Teman-teman Aku nyuci yang gede itu Di mesin cuci Untuk pakaian besar Tapi untuk pakaian yang kecil-kecil Kayak baju Almaira Aku tuh biasanya Aku kucek aja ya teman-teman Karena kalau mau nyuci Pakaian Almaira Di mesin cuci itu Kayak gak tenang gitu loh Aku pribadi Mungkin kalian juga ada yang sama ya Pokoknya Pakaian Almaira tuh Pasti aku kucek Pasti aku sikatin Karena dia tuh Kalau makan juga suka belepotan Gitu ya Jadi kotor ke baju-baju Jadi kalau misalkan Di mesin cuci Kayak kurang bersih aja gitu Cucian aku kali ini Lumayan juga Agak banyak ya teman-teman Karena ini aku tuh Gak nyuci sekitar 3 harian Aku tuh memang Kalau nyuci gak tiap hari ya Mungkin kalian juga ada yang sama Jadi kalau misalkan Udah numpuk Baru deh dicuci Gak tiap hari aku nyucinya ya teman-teman Kalau kalian sendiri Gimana nih Untuk cuci-mencuci Apakah kalian tim Yang setiap hari nyuci Atau kalian tim Yang kayak aku Bisa 2 hari sekali Atau 3 hari sekali Boleh ya Sharing-sharing Di kolom komentar Dan ini juga ada tetangga aku ya Itu yang lewat Jadinya dia in a frame deh Ya namanya juga dikontrakan ya teman-teman Kita juga gak bisa Pripat gitu ya Karena kan gak ada pegernya Jadinya emang berderetan seperti ini Jadi kalau misalkan Ada orang hilir mudik Ya keliatan gitu ya teman-teman Oke deh teman-teman semuanya Terima kasih banyak ya Untuk kalian semua Yang udah menemani Aktivitas aku kali ini Dari awal sampai akhir Dan gak disekip-sekip Terima kasih banyak Mudah-mudahan Kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan Yang berlipat-lipat ganda Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita Kesehatan ya Dan apa yang sedang Kita usahakan Mudah-mudahan Segera Allah Kabulkan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sampai bertemu Di video Mama Alma selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax